Salam sejahtera bagi kita semuanya. Presiden Jokowi Dodo menghadiri peringatan hada ulang tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Hibmi yang ke-52 di Hotel Fairmont Jakarta Senin 10 Juni. Dalam sambutannya, Presiden mengumumkan bahwa ia telah menetapkan tanggal 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Perutepan ini ditanda tangani setelah adanya usulan yang diajukan oleh organisasi wirausahawan muda tersebut. Sudah saya tanda tangani Hari Kewirausahaan Nasional dalam bentuk kepres sesuai yang diajukan dan diminta dari Pendiri Hibmi, dari Ketua Umum Hibmi. Dalam arahannya, Presiden Jokowi Dodo mengingatkan para pengusaha muda yang hadir agar berhati-hati terhadap disrupsi teknologi di masa mendatang. Hal ini penting karena ke depan dapat menimbulkan berbagai perubahan di dunia usaha dan industri. Selain itu, Presiden juga meminta agar Hibmi dapat berkontribusi dalam memanfaatkan boros demografi Indonesia pada tahun 2045 mendatang. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.